Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kalian sudah klik video ini Di kesempatan video kali ini, aku mau memberikan tutorial bagaimana sih caranya membuat intro yang keren Tapi simpel menggunakan aplikasi KineMaster Aplikasi KineMaster sendiri bisa kalian download di Playstore Atau juga kalian boleh langsung download di deskripsi Setelah kalian buka aplikasi KineMaster, langsung saja kalian pilih yang ini Membuat video yang baru dan kalian pilih aspek rasionya 16 banding 9 Nah setelah itu kalian klik yang media Dan kalian pilih latar belakangnya warna hitam seperti ini Dan kalian geser seperti ini Nah setelah ini lapisan, kalian klik yang lapisan dan kalian pilih hamparannya Nah disini hamparannya aku menggunakan HUD target Aku pilih yang bagian ini Karena ini cukup keren menurut aku Setelah itu kalian checklist Lalu kalian checklist kembali seperti ini Nah kalian tutupi bagian tengah ini Nah kalian tutupi bagian tengah ini Menggunakan lapisan seperti ini Nah kalian membuat penutupnya Kalian boleh menggunakan aplikasi pixel lab Nah setelah seperti ini kita paskan seperti ini Pastikan seperti ini ya Untuk titik ini kita akan tutupi seperti ini Lalu kalian checklist Dan kalian tekan yang ini Kalian geser seperti ini Setelah itu kita geser menjadi Satu detik Setelah satu detik Lalu kalian pilih lapisan lagi Dan kalian pilih media Kalian pilih yang logo yang sudah kalian edit Atau logo yang sudah kalian buat seperti ini Dan kalian sesuaikan ukurannya seperti ini Untuk animasi masuknya Saya menyarankan ya Menggunakan yang Searah jarum jam Putar searah lawan jam seperti ini Dan kalian pilih menjadi 0,5 Lalu kalian checklist Lalu kalian geser lagi Menjadi 1,5 Seperti ini Kalian pilih lapisan Lalu kalian tulis keterangan channel kalian disini Masih keterangan channel adalah Nama channel youtube kalian Nah disini fontnya aku menggunakan Di hand drawing Dan aku pilih yang ini Setelah itu kalian checklist Dan kalian perbesar seperti ini Nah kalian geserkan ke bawah Seperti ini Lalu kalian checklist Setelah itu kalian geser lagi seperti ini Menjadi 2,5 2,6 Kalian pilih yang ini Lalu kalian potong Pie head ke kanan Seperti ini teman-teman ya Kalian checklist Kalian potong semua bagian yang sudah kalian masukkan tadi Seperti ini Nah setelah seperti ini Selanjutnya kita akan pilih lagi lapisan Dan kalian pilih hamparan Nah disini Hamparannya aku menggunakan Elemen emotion Elemen yang seperti ini teman-teman Motion 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 Elemen Kalian klik Dan kalian pilih yang di bawah sini Seperti ini Setelah itu kalian checklist Nah Kalian geserkan seperti ini Kalian checklist Dan kita akan tambahkan lagi lapisan textnya Seperti ini Kalian tulis seperti ini Mempersembahkan Seperti ini Nah Kalian bentangkan seperti ini Dan kalian pilih fontnya Disini aku memilih yang di display Dan menggunakan facon Seperti ini Kalian checklist seperti ini Kalian jangan terlalu besar ya Kecilkan seperti ini Nah Berkelihatan Lalu kalian pilih Dan kalian pilih ke belakang Seperti ini Maka akan seperti ini Nah Di 3 detik 5 Kalian pilih lagi Indinya kalian Mempersembahkan ini Kalian copy dulu Caranya kalian klik yang ini Kalian klik titik 3 ini Lalu kalian duplikat Seperti ini Nah Ini yang di bawah ini Kalian kita geser Disini Kalian pilih ke 3,5 ini Kalian pilih lagi lapisannya Dan kalian pilih yang sama Motion element Kalian pilih yang ini Kalau kalian checklist Dan kita Bantakan kembali Seperti ini Maka jadinya akan seperti ini Setelah itu Kita geser lagi disini Yang ditulisan Mempersembahkan ini Kita pilih animasi Masuknya Menjadi pop Dan kalian pilih yang 0,5 Seperti ini Seperti ini Dan geser dulu Kalian pastikan Nah ini tergeser Seperti ini Setelah menghilang Seperti ini Nah Kalian pilih aja detik disini Teman teman ya Ini kita akan Kita geser Seperti ini Nah kalian pilih Klik yang ini tadi Kalian ubah warnanya Menjadi warna merah Lalu kalian pilih Kedepankan Seperti ini Nah Setelah itu Kita geser ke bawah Dan ini kita geserkan Kesini Lalu kita ratakan Disini Seperti ini Dan kalian pilih Animasi Masuknya Menjadi Huruf demi Huruf Lalu kalian ceklis Maka jadinya akan Seperti ini Teman teman Nah untuk musiknya sendiri Kalian pilih Sesuka kalian Dan disini Aku menggunakan Winner Nah Musik yang aku gunakan Untuk backgroundnya Adalah yang ini Langsung saja kalian pilih Yang ini Dan kalian ketambah Seperti ini Lalu kita putar Seperti ini Nah disini Kita geser sedikit Kalian Pilih saja Menjadi 6 detik Seperti ini Setelah itu Kalian yang datangnya Kalian kita hapus Nah yang ini Masuknya Kita potong Kalian pilih Pangkas Ke kanan Playhead Seperti ini Setelah itu Kalian ceklis Dan setelah itu Kalian simpan Disini Nah kalian pastikan Resolusinya Menjadi FHD 1080 Dan laju bingkainya 30 Setelah itu Langsung saja Kalian ekspor Nah Selesai teman teman Terima kasih Kalian sudah menonton Jangan lupa Terus dohong channel ini Dengan cara Klik like Komen Dan subscribe Kalau ada yang kurang jelas Kalian tulis di komen Nanti bakal aku bales Di komen Terima kasih Dan sampai berjumpa Kembali Di video selanjutnya Terima kasih